Beginilah suasana di rumah Supani, pria berusia 63 tahun, warga desa Bendar Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada Senin sore, sebelum dilakukan ritual topo pendem atau dikubur hidup-hidup. Supani melakukan ritual topo pendem ini di dalam rumahnya. Pihak keluarga membuat lubang seperti kuburan untuk ritual Supani ini. Tidak diketahui secara pasti tujuan dilakukannya ritual topo pendem ini. Pihak keluarga pun tidak tahu maksud dan tujuan dilakukannya topo pendem ini. Namun demikian Supani sudah melakukan ritual topo pendem ini sebanyak 9 kali. Dan pada Senin malam, Supani melakukan topo pendem untuk yang ke-10 kalinya dan merupakan ritual yang terakhir kalinya. Antusias warga yang ingin menyaksikan ritual topo pendem ini pun membeludak. Halaman rumah Supani pun sesak oleh warga. Dari orang tua hingga anak-anak. Agar ritual topo pendem bisa berjalan dengan lancar dan aman, pihak keluarga memutuskan untuk melakukan ritual Supani secara tertutup. Pintu rumah pun ditutup, warga tidak bisa menyaksikan pelaksanaan topo pendem ini. Usai ritual dilakukan, dan tubuh Supani sudah dimakamkan. yang terlihat adalah layaknya sebuah kuburan atau makam yang berada di dalam rumah. Kuburan tersebut juga ada dua nisan dan taburan bunga di atasnya. Sementara bekas tanah galian menempel di tembok rumah. Sementara, aroma dupa dan sesaji terlihat berada di dekat kuburan, di mana Supani dimasukkan ke liang lahat melakukan ritual topo pendem. Supani dimakamkan hidup-hidup untuk melaksanakan ritual topo pendem selama lima hari ke depan. Salah satu anak Supani bernama Yono menyatakan, jika dirinya tidak tahu maksud dan tujuan dilakukannya ritual topo pendem ini. Hanya bapaknya yang tahu maksud dan tujuan tersebut. Bapaknya akan menjelaskan setelah topo pendem nanti diselesaikan. 100 persennya tidak tahu maksud yang tahu hanya Pak Pani. Tapi yang pasti untuk kebaikan ya. Yang pasti untuk kebaikan. Dari awal Pak Pani sudah ritual tidak makan nasi selama 40 hari. Terus dari Senin malam Selasa dimasukkan untuk tirakat luar. Sementara itu, salah satu warga yang merupakan tetangga Supani bernama Sutoyo mengukapkan, jika Supani adalah pemimpin sebuah grup ketoprak di Bendar. Kesehariannya Supani merupakan warga yang baik, sering azan di masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Sutoyo juga menjadi saksi Supani melakukan ritual topo pendem sebelumnya. Dan untuk topo pendem yang terakhir ini, atau kesepuluh, dirinya juga masih bisa menyaksikannya. Setiap saat dia ada, kemudian sholat di musholat. Lima waktu cuma sholat terus? Lima waktu ya betul Pak. Pastanya itu ya dulunya pedagang bakso, kemudian pemain ketopragan gitu Pak. Pimpinan ketopragan si Zambi Indar. Pak, terkait Ritual ini Pak? Ritual ini tadi saya bertanya, untuk kejelasan belum bisa sampaikan saat ini. Topo pendem yang dilakukan oleh Supani ini, menjadi geger dan warga ingin menaksikannya. Karena di era teknologi seperti sekarang ini, masih ada orang yang masih melakukan ritual topo pendem. Heri Purwaka, Cahaya TV